Al-Iman TV Sarana Penyubur Keimanan Pembahasan kita masih seputar jenazah Yaitu hak-hak seorang mu'min kepada saudaranya Dan yang berkaitan dengan pelaksanaan jenazah Disebutkan oleh Imam Al-Nawawi Al-Rahimahullah Ta'ala Pada bab yang akan kita dengar Babu ad-du'a lilmayyit Ba'da dafnihi Wal-qu'udu inda qabrihi sa'atan Lid-du'a ilahu wal-istighfar wal-kira'ah Bab tentang mendoakan Orang yang telah meninggal Setelah orang itu Si mayat Mayat seorang mu'min Seorang muslim Mu'mina muslimah meninggal Maka setelah dikubur Maka setelah dikubur Itu kita Tentu dianjurkan untuk mendoa Mendoakannya Dan mendoakan orang meninggal itu Tidak hanya dikubur sebetulnya Ad-du'a ulilmayyit ba'da dafnihi Do'a untuk orang yang telah meninggal Setelah dia dikuburkan Setelah dia dikuburkan Maka Kita dianjurkan Untuk mendoakan orang yang Baru dikubur Ketika dia meninggal Ya Masing-masing berdoa Untuk orang yang meninggal tersebut Jadi Apabila kita lihat Pedoman Nabi SAW Dalam mendoakan orang yang telah meninggal Yang pertama Apabila orang itu meninggal Pertama kali dia meninggal Ketika kita datang Kita mendoakannya Sebagaimana Do'a Nabi SAW Untuk Abu Salamah R.A Ketika beliau meninggal Ini yang pertama Yang kedua Ketika Mensolatkan jenazah Ketika mensolatkan jenazah Orang yang meninggal itu Dia didoakan Kemudian yang ketiga Setelah menguburkan orang tersebut Setelah menguburkan Si mayat tersebut Itu didoakan juga Dan yang keempat Secara umum Seorang muslim mendoakan Saudaranya Yang telah meninggal Atau seorang anak mendoakan Orang tuanya yang telah meninggal Itu sewaktu-waktu Ya itu sewaktu-waktu Ketika sujud Ketika dia berdoa Intinya dia Dianjurkan Bagi seorang anak Untuk selalu mendoakan Kedua orang tuanya Jadi ini Keterangan Berdasarkan hadis-hadis Nabi SAW Tentang mendoakan Orang yang meninggal Jadi pertama Ketika kita datang Mayatnya masih ada Kita datang ke rumah Orang yang meninggal itu Untuk ngelayat Kita dianjurkan Untuk mendoakan Orang tersebut Ini yang pertama Yang kedua Di saat sholat jenazah Yang ketiga Setelah menguburkan jenazah itu Dan yang keempat Secara umum Ya Seorang anak Atau seorang teman Untuk saudaranya Seorang murid Untuk gurunya Seorang guru Untuk muridnya Yang meninggal Sewaktu-waktu Dia mendoakan Mereka yang telah meninggal Tersebut Ini Yang akan dibawakan oleh Imam An-Nawawi Rahimahullah Dalam bab ini Hadis yang dicontohkan Oleh Nabi SAW Dan anjuran beliau Untuk mendoakan Orang yang meninggal Setelah dia dikuburkan Kemudian Al-Qualquud Inda Qabrihi Sa'atan Kemudian juga Dianjurkan Terutama bagi keluarga Orang yang meninggal Setelah dikuburkan Ya mereka Entah itu anaknya Atau suaminya Atau inti kerabatnya Itu setelah dikuburkan Jangan langsung pulang Tiba-tiba Mereka duduk sejenak di situ Ya Kemudian baru Setelah itu mereka Balik Kemudian Doa Doa Yang dimaksud adalah Doa Tentu Untuk kebaikan Bagi Si mayat tersebut Mohon ampun pada Allah Untuk mayat itu Kemudian Mohon dilindungi Oleh Allah Ta'ala Dari adab kubur Ya Mohon dilapangkan Kuburannya Mohon dimasukkan Ke surga Jadi doa Untuk orang yang telah meninggal Uthman bin Affan Yang mana beliau Adalah Al-Khalifat Yang ketiga Setelah Abu Bakar Dan Umar Uthman bin Affan Setelah Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib Radhi Allah Dari Uthman bin Affan Radhi Allah Beliau berkata Kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Iza Faragho min Dafni Al-Mayiti Waqafa Alaihi Adalah Nabi Sallallahu Alaihi Jika selesai Menguburkan Satu mayat Atau orang yang meninggal Waqafa Alaihi Beliau berdiri Sejenak Jekat Kuburan tersebut Waqa'al Beliau berdiri Kemudian belum menyampaikan Kepada umatnya Istagfiru liakhikum Mohonlah ampun Untuk saudara kalian ini Yang baru meninggal Wasallu lahu At-tathbit Dan mohonlah Kepada Allah Bagi orang yang Baru meninggal ini At-tathbit Yani semoga Allah Meneguhkan Kelisannya Ya untuk menjawab Pertanyaan Pertanyaan malaikat Fa'innahu al'ana yus'al Karena sungguhnya Dia sekarang ini Si mayat itu Sedang ditanya Ditanya oleh Dua malaikat Hadis diwati Imam Abu Dawud Dan hadis ini adalah Hadis yang Suhi Juga diwati Imam Al-Hakim Dalam kitabnya Al-Mustadruq Para pemerintah sekalian Rahimani wa rahimakumullah Hadis ini menjelaskan kepada kita Di antara adab-adab ketika Menguburkan jenazah Kita dianjurkan Mendoakan orang yang Telah meninggal itu Memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar Allah Mengampuni orang ini Dan agar Allah Memberikan kekuatan Kepadanya Untuk meneguhkan Lisannya Agar dia bisa Menjawab Atau meneguhkan Hatinya Agar dapat Menjawab Pertanyaan Dua Malaikat Mungkar Dan nakir Dan ini Masalah Akidah Yang wajib Kita beriman Kepadanya Kita beriman Kepada adanya Fitnatul Qabr Pertanyaan dalam kuburan Dan telah saya jelaskan Pada pertemuan yang Sebelumnya Ada tiga hal Dalam kubur itu Ada fitnatul Qabri Yaitu pertanyaan Dua Malaikat Kepada orang yang Baru dimasukkan Kedalam kuburannya Baru dikubur Kemudian Konsekuensi dari Pertanyaan ini Apabila orang itu Bisa menjawab Dan dia seorang Mumin Muminah Dia bisa menjawab Pertanyaan Dua Malaikat Maka dia Akan Diberi Kenikmatan Dalam kubur Kemudian Kalau dia tidak Bisa menjawab Pertanyaan ini Maka konsekuensinya Adalah Azab kubur Waliyyadzubillah Kita mohon Perlindungan Pada Allah Ta'ala Dari azab kubur Nah Nabi Alayhi Sallam Beliau Mengajarkan Kepada kita Karena Karena orang Mumin itu Mempunyai hak Kepada saudaranya Hayyan Wa Mayitan Ya Baik ketika Masih hidup Juga ketika Telah Meninggal Nanti saya akan Jelaskan Apa hak Seorang muslim Pada saudaranya Di antara Hak-hak yang Banyak itu Ya Baik ketika dia Seorang Mumin itu Masih hidup Ataupun Setelah dia Meninggal Nah Nabi Alayhi Sallam Ya Mengajarkan Kepada kita Di antara Hak Orang Mumin Pada saudaranya Ya Orang Yang Orang Mumin Yang telah Meninggal Di antara Haknya Dari Saudaranya Itu mereka Mendoakannya Mereka Mendoakan Itu yang hidup Mendoakan Yang telah Meninggal Apabila Kita Menguburkan Jenazah Setelah Menguburkan Kita Mendoakan Dua hal Mohon ampunan Allah Ta'ala Untuk orang yang Meninggal ini Yang kedua Adalah Mohon Supaya Dia diberikan Keteguhan Untuk Menjawab Pertanyaan Dua Malaikat Mungkar Dan Nakir Ini Masalah Adab Kubur Adab Masalah Yang Goib Kita Tidak Perlu Atau Kita Tidak Diperintahkan Untuk Membayangkan Bagaimana Keadaan Si mayat Itu Ketika Dia Berada Dalam Kuburnya Tetapi Kita Diperintahkan Untuk Beriman Kepada Yang Goib Ini Ada Pertanyaan Dalam Kuburan Ada Adab Dalam Kuburan Ada Kenikmatan Dalam Kuburan Ini Yang Harus Kita Imani Adapun Bagaimananya Itu Adalah Bukan Kewajiban Kita Karena Orang Yang Meninggal Ini Dia Di Alam Yang Lain Bukan Di Alam Dunia Jangan Jangankan Orang Yang Telah Meninggal Kita Yang Hidup Di Dunia Ini Kita Tidak Mengetahui Keadaan Orang Yang Berada Di Balik Tembok Ini Apa Yang Dia Sedang Mengerjakannya Siapa Saja Yang Ada Di Balik Tembok Ini Kita Tidak Tahu Ini Masalah Yang Nyata Dalam Kehidupan Kita Hal Hal Yang Diluar Kemampuan Kita Nah Apalagi Seorang Yang Terlalu Dimasukkan Dalam Dalam Kuburnya Ditutupi Dengan Tanah Maka Kewajiban Kita Adalah Beriman Kepada Apa Yang Telah Diberitakan Diberitakan Dikabarkan Oleh Sadiqul Masduq Oleh Nabi Kita Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Seorang Yang Jujur Dan Seorang Yang Dipercaya Akan Perkataannya Alayhi Salatu Wasallam Nah Yang Diambil Dari Hadis Ini Tentunya Adalah Di antara Yang Pertama Bahwa Doa Orang Mumin Itu Untuk Saudaranya Sesama Mumin Itu Adalah Doa Yang Dikabulkan Oleh Allah S.W.T Kalau Dikhlas Karena Allah Mendoakan Saudaranya Kemudian Kita Mendoakan Orang Yang Meninggal Itu Sebagai Hak Dia Sebagai Seorang Mumin Setelah Dia Meninggal Dalam Kehidupan Pun Begitu Kita Saling Mendoakan Satu Dengan Yang Lainnya Demikian Pula Ketika Dia Telah Meninggal Kita Juga Dianjurkan Untuk Mendoakan Orang Yang Telah Meninggal Kemudian Kemudian S.W.T Itu Memberikan Syafaat Kepada Orang Mumin Dengan Doa Saudara Mumin Yang Lainnya Saudaranya Jadi Kau Mumin Yang Mendoakannya Bahkan Allah Mengabulkan Permohonan Doa Mereka Sehingga Allah Memberikan Syafaat Kepada Orang Yang Meninggal Tersebut Kemudian Juga Kita Melihat Apa Yang Diajarkan Oleh Nabi S.W.T Ketika Seorang Dikuburkan Dia Meninggal Kemudian Dikuburkan Itu Tidak Ada Ritual Ritual Yang Aneh Cukup Mendoakan Orang Tersebut Oleh Karena Itu Mari Kita Amalkan Apa Yang Diajarkan Oleh Nabi S.W.T Kita Amalkan Itu Yang Belak Anjurkan Itu Yang Belak Berintahkan Pada Kita Maka Kita Jangan Membuat Hal-hal Yang Baru Yang Diadakan Oleh Manusia Ya Padahal Tidak Diberintahkan Oleh Nabi S.W.T Jadi Cukup Mendoakan Orang Yang Telah Meninggal Kemudian Bahwa Hadis Ini Menjelaskan Kepada Kita Bahwa Seorang Hamba Ketika Dia Meninggal Apa Yang Dia Butuhkan Apa Yang Dia Perlukan Sehingga Kita Dianjurkan Oleh Nabi S.W.T Untuk Mendoakan Orang Yang Baru Meninggal Itu Yang Dibutuhkannya Adalah Keteguhan Di dalam Menjawab Pertanyaan Dua Malaikat Supaya Dia Bisa Menjawab Dengan Sebaik Baiknya Apa Saja Pertanyaan Yang Ditanyakan Di Kuburan Itu Ada Tiga Pertanyaan Yang Pertama Manrob Buka Siapa Tuhanmu Siapa Yang Kau Sembah Selama Ini Selama Hidup Manrob Buka Yang Kedua Waman Wamad Dinuka Apa Agamamu Apa Agamamu Dan Yang Ketiga Adalah Waman Hadar Rajulu Alladhi Bu Itha Fikum Dan Siapa Orang Ini Yang Dia Diutus Kepada Kamu Sekalian Yang Maksud Adalah Man Nabi Yuka Siapa Nabimu Dan Kalau seorang Betul-betul Dia beribadah Pada Allah Ta'ala Dia beriman Pada Allah Beriman Pada Rasulnya Dia yakin Dengan kebenaran Islam Yang Allah Turunkan Kepada Nabi Sallallahu Sallam Untuk diajarkan Kepada seluruh Umat manusia Maka InsyaAllah Orang tersebut Si mayat Itu Mampu Untuk Menjawab Pertanyaan Pertanyaan Malaikat Tersebut Kemudian Ada pun Orang Yang memang Tidak diberikan Keteguhan Untuk Menjawab Pertanyaan Dua Malaikat Itu Maka Dia tidak Kan Bisa Jawab Dia Tidak Kan Bisa Menjawab Pertanyaan Dua Malaikat Itu Maudzubillah Yang berakibat Apa Dia 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 azab Dia 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 azab Kemudian Hadis yang berikutnya Wa an'amar Ibnil As Radhiallahu anhu Qal Dan dari Amar bin As Radhiallahu anhu Beliau berkata Ini ketika Beliau akan meninggal Di akhir-akhir Kehidupannya Apabila kalian Telah Menguburkan Aku Fakimu Hawla Qabri Maka Berdiamlah Di seputar Kuburanku Qadra Matun Haru Jazur Ya Qadra Matun Haru Jazur Ya Ini Kurang lebih Seperti Kalian Menyembeli Seekor Unta Tadi Bagikan Laham Dagingnya Artinya Selama itu Hatta Astaknis Habikum Sehingga Aku pun Bisa Ya ini Nyaman Ya dengan Keberadaan Kalian Ya di Sekelilingku Itu Dan aku Mengetahui Apa yang Aku harus Menjawab Terhadap Ya ini Utusan Utusan Orapku Dan Adis ini telah Kita Bahas Pada Pertemuan yang Beberapa Pertemuan yang Lalu Jadi intinya Bahwa memang Terutama Kaum kerabat Yang ada di Kaum kerabat Si mayat Yang mereka Dianjurkan Untuk tidak Segera pulang Setelah mayat itu Dikuburkan Hendaknya mereka Duduk disitu Yang mungkin Mereka Terus Berdoa Mohon pada Allah Ta'ala Agar orang ini Diberikan Ampunan Diberikan Keteguhan Ya Ataupun mereka Intinya Duduk sejenak Di tempat tersebut Ya Ini yang Dianjurkan Oleh karena itu Ini salah satu Sundah Nabi S.A.W. Yang diamalkan oleh Para sahabat Radhiallahu Anhum Ajma'in Ya Dan sekarang ini Memang jarang Kita jumpai Kerabat itu Mau nunggu Agak lama Setelah Si mayat Dikubur Ya Pada ingin cepat Pulang semuanya Padahal disunahkan Untuk Untuk Berdiam diri Disitu Sejenak Ya Untuk Menyamankan Karena ini Berita dari Amr Ibn As Radhiallahu Anhu Kepada Kepada kita Kemudian Disini pentingnya Kita tuh selalu Mohon pada Allah Ta'ala Asthabat Asthabat ketika Di dunia Dan juga ketika kita Akan meninggalkan Dunia ini Dan ketika kita Di dalam Kubur Mohon pada Allah Ta'ala Ya Kita yakin Bahwa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Zat yang Mengasih penyayang Dia memberikan Mengabulkan Permohonan Hamba-hambanya Ya terkadang Kita ini hanya Minta sesuatu Yang sudah Dijamin oleh Allah Yaitu rejeki Ya Allah Berikan aku Rejeki Seorang misalnya Tidak berdoa pun Rejekinya sudah Ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Jadi rejeki itu Sudah dijamin Oleh Allah Ta'ala Yang tidak Dijamin adalah Asthabat Keteguhan kita Di atas iman Sampai akhir hidup kita Yang tidak Dijamin adalah Jawaban di Dalam kuburan Bisa menjawab Atau tidak Itu tidak Jaminan Ya Maka Andalah Itulah yang kita Mohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Boleh seorang Minta rejeki Tidak ada yang Melarang Cuma kadang-kadang Manusia itu Lalai Dan lupa Sehingga dia Lebih mengutamakan Sesuatu yang Sudah ada Jaminannya Dari Allah Ta'ala Yaitu Rejeki Lalu melupakan Melalaikan sesuatu Yang tidak ada Jaminannya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Bab yang berikutnya Bab tentang Memberi sedekah Dengan niat Untuk simayat Dan bab tentang Doa Ya Bab tentang Doa Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Dalam surat Al-Hasyar Ayat yang ke-10 Sebagai mana Dinukil oleh Imam An-Nawawi Dalam Bab ini Yaitu Firman Allah Azza wa Jalla Tentang Orang-orang Beriman Wal-ladhina Ja'u Min ba'dihim Ya'quluna Rabbana Ghaffir lana Wal-ikhwanina All-ladhina Sabakuna Bil-iman Wal-la Taj'al Fi Qulubina Ghillan Lil-ladhina Amanu Rabbana Innaka Ra'uf Rahim Ini Gambaran Tentang Sifat Orang-orang Beriman Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyebutkan Dalam Surat Al-Hasyar Ini Tiga Golongan Manusia Golongan Pertama Adalah Kaum Muhajirin Golongan Kedua Adalah Kaum Ansar Golongan Ketiga Yang disebutkan Pada Ayat Ini Yaitu Kaum Mu'minin Bagaimana Sikap Mereka Atau Perilaku Mereka Orang-orang Yang beriman Ini Dan Mereka Orang-orang Yang datang Sesudah Yang Mendahului Mereka Dari Kalangan Kaum Mu'minin Mereka Berdoa Jadi Orang-orang Yang masih Hidup Ini Mendoakan Orang Yang Sudah Mendahului Mereka Dari Kaum Mu'minin Dan Ini Ciri Orang-orang Beriman Mereka Berdoa Rabbana Firlana Wahai Rabb kami Wahai Tuhan Kami Ampunilah Ampunilah Kami Dosa-dosa Kami Yang telah Mendahului Kami Denan Keimanan Ini Mereka Orang-orang Yang telah Meninggal Jadi Kalangan Kaum Mu'minin Kita Menroakan Mereka Nah Kemudian Kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Walatajal Fi Qulubina Hillan Lillazina Amanu Rabbana Innaka Ra'ufur Rahim Dan Janganlah Engkau Jadikan Pada Hati-hati Kami Itu Ghilan Hasadan Hikdan Bukban Janganlah Engkau Jadikan Pada Hati-hati Kami Ini Hasad Denki Terhadap Orang-orang Yang Beriman Rabbana Innaka Ra'ufur Rahim Wahai Rabb kami Sesungguhnya Engkau Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Nah Ayat ini Memberikan Kepada kita Dua hal Minimal Dua pelajaran Penting Dari ayat ini Yang pertama Adalah Bahwa Kita Ini Mempunyai Kewajiban Terhadap Saudara-saudara kita Yang telah meninggal Jadi Hak mereka Yang telah meninggal Itu Untuk Didoakan Ya Dan ini Menunjukkan Ukuwah Imaniyah Persaudaraan Yang dibangun Di atas Iman pada Allah dan Rasulnya Sallallahu Sallam Persaudaraan Yang Yang kekal Hidup Dan mati Tetap Bersaudara Bersaudara Oleh karena itu Kita dianjurkan Mendoakan Orang-orang Yang telah meninggal Dari kalangan Kaum Muminin Jadi itu Hak mereka Dari orang Yang masih Hidup Kemudian yang kedua Di dalam Ayat ini juga Allah menjelaskan Bagaimana kita Hak seorang Mumin Terhadap Saudaranya Di saat dia hidup Salah satunya Adalah Yang dimohon Dalam ayat ini Ya Ya Allah Janganlah Engkau jadikan Pada hati-hati Kami ini Rasa dengki Rasa hasad Kepada orang-orang Beriman Maka seorang Mumin Ya dia harus Ikhlas Pada saudaranya Ya Dia harus Berupaya Untuk melawan Sifat hasad Dan dengki Kalau itu ada Pada dirinya Terhadap Saudaranya Ya Dan itu dengan Menanamkan Rasa cinta Seorang Mumin Kepada Saudaranya Sebagai Penyempurna Iman Dan itu telah Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Sebagaimana Dia mencintai Kebaikan itu Untuk dirinya Makanya Orang Mumin Tidak Boleh Hasud Kepada Saudaranya Galaupun Ada Rasa Hasud Itu Karena dia Sebagai Manusia Maka Harus Dilawan Jangan 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 Dipelihara Ya Orang Yang Memelihara Hasad Dan Dengki Dalam Dirinya Kepada Saudaranya Sesama Mumin Muminah Muslim Muslimah Ini berarti Dia sedang Memelihara Penyakit Dalam Dirinya Penyakit Yang jauh lebih Berbahaya Dari Penyakit Fisik Karena Penyakit Ada Dua Macam Ada Penyakit Fisik Yang Menimpa Fisik Seseorang Dan Ada Penyakit Yang Wabi Berbahaya Dari Itu Penyakit Batin Penyakit Hati Seseorang Ini Yang Paling Berbahaya Ya Oleh Karena Itu Harus Ditalawan Hasad Dan Dengki Harus Dikeluarkan Dari Hati Kita Ya Dan Dikatakan Oleh Sebagian Ulama Ya Bahwa Orang Yang Hasad Itu Al Hasidu Bakhilun Bimalayam Lik Orang Yang Hasad Itu Orang Yang Pelit Terhadap Sesuatu Yang Bukan Miliknya Terhadap Sesuatu Yang Bukan Miliknya Karena Nikmat Itu Dari Allah Subhanallah Bukan Milik Kita Allah Memberikan Nikmat Kepada Hamba Hambanya Sesuai Dengan Apa Allah Kehendaki Maka Dari Seorang Mu'min Tidak Boleh Hasad Pada Saudaranya Yang Dia Diberi Nikmat Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Allah Memberikan Kepada Saudaranya Itu Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karunia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Berikan Pada Saudaranya Seorang Mu'min Atas Dasar Apa Dia Hasad Kepada Saudaranya Padahal Nikmat Itu Bukan Miliknya Nikmat Itu Milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Berikan Pada Saudaranya Terus Atas Dasar Apa Dia Hasad Pada Saudaranya Maka Ikhwan Kau Muslimin Kau Muslimat Rahim 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 Allah Bila Ada Hasad Dalam Diri Kita Perangi Hasad Itu Lawan Hasad Itu Jangan Memelihara Penyakit Dalam Diri Kita Karena Hasad Apa Dengki Dengki Itu Adalah Kita Merasa Tidak Senang Atau Benci Kepada Satu Nikmat Yang Allah Berikan Pada Saudara Kita Kita Tidak Senang Untuk Apa Kok Kita Tidak Senang Saudara Kita Diberikan Oleh Allah Satu Nikmat Yang Mana Nikmat Itu Milik Allah Dia Membagi Nikmat Kepada Siapa Yang Dike Hendakin Nah Ini Yang Harus Kita Tanamkan Dalam Diri Kita Hilangkan Hasad Hilangkan Dengki Wallahi Penyakit Penyakit Hati Ini Sangat Berbahaya Dan Dia Tidak Hanya Menimpa Manusia Biasa Hasad Dengki Iri Kibir Sombong Angkuh Dia Tidak Hanya Menimpa Orang Biasa Justru Juga Menimpa Orang-orang Yang Berilmu Menimpa Orang-orang Yang Yang Berilmu Makanya Ada kitab Judulnya Tahasudul Ulama Karena Syaitan Masuk Dari Dari Situ Kepada Orang-orang Yang Lemah Imannya Lemah Keyakinannya Ini Masalah Penting Apabila Kita Ingin Hidup Nyaman Hidup Bahagia Tenang Tentram Dalam Kehidupan Kita Jiwa Kita Karena Ketenangan Itu Adalah Jiwa Bukan Sekedar Fisik Karena Kadang-kadang Kita Lihat Orang Masya Allah Tenang Tetapi Hati Bergejolak Jiwanya Tidak Tenang Ya Sebaliknya Kadang-kadang Kita Lihat Ada Orang Hidup Miskin Fakir Tidak Punya Apa-apa Tapi Dia Tenang Jiwanya Dia Yakin Kepada Allah Dia Bersyukur Pada Nikmat Allah Ya Maka Apabila Seorang Ingin Jiwanya Tenang Hendaknya Dia Melawan Rasa Dengki Dan Hasrat Yang Ada Pada Dirinya Dan Kembalikan Itu Kepada Allah Subhanallah Bahwa Allah Memberikan Nikmat Kepada Siapa Yang Allah Kehendaki Dengan Apa Yang Allah Kehendaki Allah Berikan Sesuatu Yang Allah Kehendaki Kepada Siapa Yang Dia Kehendaki Ini Orang Mumin Yang Mukhlis Hatinya Kepada Saudaranya Maka Hasrat Ini Hati-hati Oleh Kepada Itu Diantara Doa Yang Diajarkan Oleh Al-Quran Al-Karim Kepada Kita Itu Doa Pada Surat Al-Hashar Ayat Yang Ke Sepuluh Rabbana Gfirlana Wal Ikhwanina Lathina Sabakuna Bil Iman Wahai Rabb kami Wahai Tuhan Kami Ampunilah Kami Dan Ampunilah Saudara-saudara Kami Yang Telah Mendakului Kami Dan Membawa Keimanan Mereka Telah Meninggal Dengan Iman Dan Janganlah Engkau Jadikan Pada Hati Kami Ini Rasa Denki Hasad Iri Kepada Orang-orang Yang Beriman Rabbana Inna Karauf Rahim Wahai Rabb kami Engkau Yang 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 Jadi Hak Seorang Mumin Pada Saudaranya Hidup Dan Dan Mati Di Saat Hidup Salah Satunya Jangan Kita Hasad Pada Saudara Kita Yang Kedua Setelah Orang Itu Meninggal Kita Mendoakan Dia Diampuni Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Maka Hubungan Seorang Mumin Dan Saudaranya Adalah Hubungan Sehidup Semati Inilah Hakikat Persaudaraan Sehidup Semati Itu Yaitu Persaudaraan Dibangun Di Atas Iman Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ada pun Hadis Hadis Yang Dibawakan Oleh Anna Wawir Rahimah Allah Ta'ala Dalam Bab Ini Beliau Membawakan Dua Hadis Yang Pertama Kepada'ala Kepada'ala Rahimah Allah Wa'an Aisyata Radhiallahu Anha Dan Dari Aisyah Radhiallahu Anha Beliau Berkata Anna Rajulan Kala Linnabiyy Sallallahu Alayhi Sallallama Bahawasanya Ada Seorang Yang Bertanya Atau Berkata Kepada Nabi Sallallahu Sallam Kata Orang Itu Inna Ummi Uftulitat Nafsaha Wa Uroha Law Takallamat Tasaddaqat Bahwa Sesungguhnya Ibuku Dia itu Telah Meninggal Ya Dan Aku Melihat Meninggal Dalam Keadaan Yang Cepat Meninggal Mendadak Inna Ummi Uftulitat Nafsaha Uftulitat Nafsaha Jadi Beliau Meninggal Dan Tidak Sempat Untuk Memberikan Wasiat Wa Uroha Law Takallamat Tasaddaqat Dan Aku Berpandangan Dalam Pandanganku Bahwa Ibuku Ini Seandainya Dia bisa Berbicara Sebelum Dia meninggal Dia akan Memberikan Sedekah Kalau Dia misalnya Memberikan Wasiat Berbicara Sebelum Meninggal Aku Yakin Dia akan Memberi Sedekah Lalu 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 Orang itu Kepada Nabi Sallallahu Dan pahalanya untuk ibunya, kira-kira ibunya ini mendapatkan pahala itu atau tidak, pahala sedekah tersebut. Kata Nabi SAW, ya. Hadis Muqtafakun Aleyh dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Suhaib Bukhari dan Suhaib Muslim. Nah hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sedekah dari seorang anak untuk orang tuanya, itu sampai pahalanya. Ada ikhtilaf diantara ulama, dan ini tidak bisa dipungkiri bahwa itu ada ikhtilaf, yakni dari seorang selain keluarga. Dia memberi sedekah untuk orang lain, sampai atau tidak. Sampai atau tidak. Dari sini ada ikhtilaf diantara ulama, sebagian mengatakan sampai, sebagian mengatakan tidak sampai. Tetapi kalau dari anak kepada orang tuanya atau untuk orang tuanya, maka itu jelas sampai. Berdasarkan hadis ini, yang baru kita dengar. Itu sekilas ikhtilaf diantara ulama. Nah di sini bahwa, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang terjadinya atau sudah terjadi di zaman Nabi SAW, orang yang mati mendadak. Ya. Orang yang meninggal mendadak. Itu sudah pernah terjadi. Ya. Dan dia akan semakin banyak di akhir zaman, itu juga sebagai salah satu tanda-tanda hari kiamat. Banyaknya orang yang meninggal secara mendadak. Hadis ini, seorang datang kepada Nabi SAW, memberitahukan bahwa ibunya itu meninggal mendadak. Sehingga tidak sempat berbicara. Kata anaknya seandainya dia berbicara, dia akan memberikan sedekah. Sehingga anaknya kemudian ingin untuk melaksanakan. Ya. Memberikan sedekah. Karena seorang anak lebih tahu tentang ibunya. Sehingga dia ingin untuk memberi sedekah untuk ibunya. Apakah sampai atau tidak. Kata Nabi SAW, sampai. Jadi mati mendadak itu sudah pernah terjadi, sudah terjadi dari zaman dahulu. Kemudian, terkadang kita itu, atau sebagian dari kaum muslimin, ketika ada orang meninggal mendadak, ada ucapan. Masya Allah orang ini ya, dia tidak menyulitkan anak-anaknya. Padahal mati mendadak itu, kita minta perlindungan sebetulnya. Kepada Allah Ta'ala dari mati mendadak, mendadak. Karena apa? Diantara hikmah. Orang yang mati, misalnya didahului oleh sakit. Walaupun kita mohon pada Allah Ta'ala perlindungan dari sakit. Kita mohon pada Allah al-afiyah wassalamah. Tapi kalau seorang itu, dia meninggal, mungkin didahului dengan sakit. Ya. Atau dengan suatu tanda yang dia bisa merasa atau dia bisa berfirasat akan dekatnya kematian. Itu seorang bisa untuk melakukan hal-hal. Seperti bertobat, kemudian dia memperbanyak istighfar, memperbanyak amal soleh, ya dan yang lainnya. Itu diantara hikmah orang itu yang tidak meninggal mendadak. Tetapi, na'udzubillah kalau seorang mati mendadak, ya itu dia tidak punya kesempatan untuk melakukan hal-hal yang dia ingin melakukannya. Nah, oleh karena itu, mati yang mendadak itu juga sesuatu yang kita mohon pada Allah Ta'ala supaya tidak terjadi pada diri kita. Kalau kita mati, ya itu dalam keadaan masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk bertobat. Untuk memperbanyak, ya, meningkatkan amal-amal kebaikan. Walaupun itu diperintahkan, jangan menunggu kalau mau meninggal. Baru taubat, tidak. Perintah untuk taubat, segera. Perintah untuk beramal soleh, segera. Perintah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, itu disegerakan. Ini pada hakikatnya demikian. Tapi kondisi manusia berbeda-beda. Kondisi manusia berbeda-beda. Ada yang lupa, ada yang lalai. Tau-taunya meninggal. Tau-taunya dipanggil oleh Allah SWT. Nah ini hal yang diambil dari hadis yang baru kita dengar. Kemudian bahwa sedekah seorang anak untuk orang tuanya, itu sampai. Selain doa. Kalau doa jelas. Sebagaimana sabda Nabi SAW. Apabila seorang anak ada meninggal. Maka terputus amalnya kecuali tiga. Sodaqah jariyah. Awa ilmin yuntafau bihi. Awa ladin solehin yadulahu. Sedekah jariyah. Atau ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kemudian disini ada tambahan sedekah. Bagaimana cara seorang anak itu bersedekah untuk orang tuanya? Banyak. Artinya caranya banyak. Misalnya seorang punya duit. Ada pembangunan masjid. Kemudian dia memberikan sedekah semen dengan niat ini untuk orang tuanya. Sedekah ini untuk orang tuanya. Maka itu pahalanya mengalir untuk orang tuanya. Dan anak pun mendapat pahala. Atau seorang ingin misalnya memberi makan. Dia membeli beras. Ya. Dia membeli beras. Satu karung 25 kilo. Kemudian dibagi-bagikan kepada fukuro dengan niat ini adalah untuk orang. Orang tuaku. Jadi banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh seorang anak. Dalam berbuat baik untuk orang tuanya setelah mereka meninggal. Selain mendoakan mereka. Selain mendoakan mereka. Selain mendoakan mereka. Cua dianjurkan untuk memberikan sedekah untuk mereka. Jadi kalau anak pada orang tua itu sudah boleh dikatakan ijma, kesepakatan ulama. Salah masalah sampainya pahala itu kepada orang tua. Ada pun kalau orang lain. Disini ada khilaf diantara ulama. Sebagian mengatakan sampai. Sebagian mengatakan tidak. Sampai. Kemudian hadis yang kedua. Yang terakhir dalam bab ini. Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radiyallahu anhu. Beliau berkata. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam aqal. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda. Idha mata al insanu in qata'a amaluhu illa min thalathin. Apabila manusia itu meninggal. Maka terputus amalnya. Kecuali. Tiga perkara. Sodaqoh jariyah. Sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'ubih. Atau ilmu yang bermanfaat. Yang diajarkan kepada manusia. Au waladin solehin yad'ulahu. Atau ana yang soleh. Yang mendoakan orang tuanya. Jadi. Hadis ini hadis-hadis menjelaskan kepada kita. Kiantara amalan yang bermanfaat. Setelah seorang itu meninggal. Sedekah jariyah. Semua tiga hal ini. Dilakukan ketika hidup. Sedekah jariyah. Ilmu yang bermanfaat. Anak yang soleh mendoakan orang tuanya. Ini bisa dilakukan oleh seorang. Di saat dia hidup. Ini orang yang. Orang tua ini. Makanya sedekah jariyah itu jangan tunggu. Kalau sudah mendekati sakarotul maut. Baru kemudian ini untuk ini untuk itu. Untuk ini dan untuk itu. Di saat seorang sehat walafiat. Dia mempunyai harta. Dia sisihkan sebagian dari hartanya. Untuk sedekah jariyahnya. Dia membangun masjid misalnya. Atau musallah. Atau dia ya ini menggali sumur. Agar digunakan airnya. Oleh orang-orang yang ada di sekitar sumur itu. Atau amalan-amalan sedekah jariyah lainnya. Yang bermanfaat. Ini dia mendapatkan pahala. Dan ini dianjurkan di saat seorang itu dalam keadaan. Kondisi sehat walafiat. Kemudian yang kedua. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Yaitu ilmu yang diajarkan kepada manusia. Seorang guru ngaji. Mengajarkan Al-Quranul Karim. Kepada misalnya sejumlah anak. Kemudian mereka sampai bisa membaca Al-Quranul Karim. Maka selama mereka membaca Al-Quranul Karim. Guru ngaji itu mendapatkan pahala. Maka jangan remehkan. Jangan gampangkan. Jangan rendahkan. Guru-guru ngaji itu. Wallahi bisa jadi mereka lebih mulia dari kita. Mereka mengajarkan Al-Quranul Karim. Kitab Allah. Kalamullah. Kepada generasi. Kepada anak-anak kecil. Ya. Karena kita cenderung ya begitu dalam pola hidup seperti sekarang ini. Kalau guru-guru ngaji kadang-kadang diremehkan. Kalau guru kimia bahasa Inggris ya. Dan yang lainnya Masya Allah. Dibanggakan. Ya dihormati. Nah ini harus kita. Nah ini harus kita. Robah pola fikir itu. Nabi SAW bersabda. Khairukum. Man ta'allam al-Qur'ana wa'allamahu. Orang yang terbaik diantara kamu sekalian. Adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Adalah orang yang belajar Al-Quran. Dan diajarkan Al-Quranul Karim. Maka jangan sampai ada. Dalam diri kita. Satu. Apa namanya. Pemikiran. Atau satu sikap merendahkan. Meremehkan. Guru-guru yang mengajarkan Al-Quranul Karim. Muliakan mereka. Mereka memiliki dudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena mereka mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allam al-Quran wa'allamahu. Ini perkataan Nabi SAW. Orang terbaik diantara kalian. Orang yang mengajarkan Al-Quran. Orang yang belajar Al-Quran. Dan diajarkan Al-Quran kepada yang lainnya. Ini contoh ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga. Awala din solehin ya du'ulahu. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Anak itu menjadi soleh pun dengan proses. Proses pendidikan. Perhatian orang tua kepada anak. Pendidikan orang tua kepada anak. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh. Ini pun. Di saat orang tua masih hidup. Termasuk guru. Yang dia mendidik anak-anaknya murid-muridnya dengan baik. Mereka menjadi manusia-manusia yang baik. Ya. Maka. Guru pun mendapatkan. Yani. Pahala jariyah. Ya. Dari. Apa yang dia. Ajarkan. Pahala jariyah. Pahala yang mengalir. Selama dia itu ikhlas. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dia mengajarkan bukan untuk menyombongkan diri. Kepada murid-muridnya. Tapi diajarkan. Karena Allah. Ya. Diajarkan karena. Allah subhanahu wa ta'ala. Maka. Dia pun mendapatkan. Ya ini. Bagian dari. Hasil dari apa yang dia didik pada. Anak-anaknya. Atau padamu. Murid-muridnya. Ya. Maka. Ini kesempatan yang. Yang baik. Menunjukkan apa. Bahwa. Manusia itu macam-macam. Ada orang yang punya harta. Tapi dia tidak punya ilmu. Maka sedekahkanlah. Jariahkanlah. Sebagian dari. Hartanya ke. Ke jalan Allah. Agar menjadi sedekah jariah. Ada orang yang punya ilmu. Tapi dia tidak punya harta. Maka diajarkan ilmu bermanfaat. Kepada. Orang lain. Ini pun akan menjadi. Sedekah. Ya. Itu adalah pahala yang mengalir. Yang ketiga. Ada orang yang. Dia tidak punya ilmu. Dia tidak punya harta. Tapi dia pun punya anak. Ya. Dia bisa membina anak-anak itu. Dia bisa mendidik mereka. Maka. Ini adalah aset yang. Baik. Ya. Jangan kita ini menghitung aset itu hanya harta. Hitung punya aset disana. Aset disini. Punya toko disana. Toko disini. Rumah disana. Rumah disini. Tapi aset yang sebetulnya adalah ya ini. Aset yang sebenarnya. Yang bermanfaat bagi seorang itu. Sodakoh jariah. Ilmu yang bermanfaat. Anak yang soleh. Yang soleh yang mendoakan orang. Orang tuanya. Ya. Ada orang bercerita. Saya punya ini. Saya punya itu. Saya bangun disana. Bangun disini. Dan seterusnya. Membanggakan hartanya. Dan aset-aset yang dimiliki. Aset duniawi. Yang akan hancur. Yang akan binasa. Tapi melupakan hal yang justru bermanfaat. Baginya. Maka pola fikir kita. Harus betul-betul kita arahkan. Sesuaikan dengan. Apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Sallallahu alaihi wa sallam. Perhitungan-perhitungan kita pun demikian. Karena manusia dalam perhitungan duniawi. Sangat cermat. Sangat peliti. Ya. Dalam perhitungan. Hal-hal duniawi. Tapi akhirat. Kadang-kadang tidak digub. Tidak digubris. Ya. Punya peluang-peluang untuk akhirat. Itu dilalaikan. Tapi kalau peluang-peluang duniawi. Masya Allah. Ada pameran disana. Ya ikut pameran. Ya ada lomba ini disana. Ikut lomba itu. Ya. Tapi kalau masalah-masalah dunia akhirat. Ada kesempatan sedekah jariah. Kesempatan untuk mengajarkan ilmu dan yang lainnya. Itu kadang-kadang dilalaikan. Ini pola fikir itu harus cerdas. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi SAW. Ketika beliau ditanya. Wahaiyul mu'minina akiyasu. Wahai Rasulullah. Orang mu'min manakah yang paling cerdas. Kata Nabi SAW. Orang mu'min yang paling cerdas adalah. Orang yang paling banyak mengingat akan kematian. Aksaruhum lilmawti zikron. Ya. Wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Orang mu'min yang paling cerdas itu. Adalah orang mu'min. Yang dia itu. Paling banyak berfikir tentang. Untuk sesudah kematian. Dan. Persiapannya. Untuk. Orang yang paling banyak mengingat akan kematian. Dan orang yang paling baik persiapannya. Untuk sesudah kematian. Itulah orang mu'min. Yang paling cerdas. Semoga Allah jadikan kita. Di antara hamba-hambanya. Yang paling cerdas. Yaitu. Yang disebutkan nama hadis. Nabi SAW tersebut. Baik Om Muslimin dan Om Muslimat. Para pemirsa. Dan para pendengar. TV Roja. Dan Radio Roja. Dimanapun anda berada. Semoga senantiasa dirahmati Allah Azza wa Jalla. Semoga apa yang disampaikan. Bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah selalu memberikan taufik pada kita. Untuk terus menuntut ilmu. Yang bermanfaat bagi diri kita. Dan terus melakukan amal-amal kebaikan. Kita hidup di zaman banyak fitnah. Dan Nabi SAW. Islam telah memberitahukan kepada kita. Ya. Untuk mencegah dari fitnah itu apa. Badiru bil a'mal. Bersegeralah kalian melakukan amal-amal soleh. Amal kebaikan. Fitanan kaqita illaylil mudhulim. Karena akan muncul fitnah-fitnah. Seperti potongan-potongan malam yang gelap hulita. Yusbihur rajulu. Mu'minan wa yumsi kafiron. Wa yumsi mu'minan wa yusbihur kafiron. Yang mana ketika terjadi fitnah-fitnah itu. Seorang sangat mudah berubah. Di pagi hari dia beriman. Ternyata di sore hari dia telah kafir. Di sore hari dia beriman. Di pagi hari dia telah kafir. Nah oleh karena itu mari kita sibukkan. Kita isi aktivitas-aktivitas kita dalam kehidupan ini. Dan hal-hal yang positif. Perbanyak amal soleh. Amal-amal yang bermanfaat. Jangan kita habiskan umur-umur kita. Dan isu-isu yang ada di medsos. Kita ikuti satu persatu. Kita komentari. Ya. Ini juga termasuk bagian dari menyanyiakan waktu. Oleh karena itu. Manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan umur kita sebaik-baiknya. Dalam hal amal-amal kebaikan. Amal yang positif. Bermanfaat bagi diri kita di dunia. Dan di akhirat. Semoga apa disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku lukau lihada. Wajazakumullah khairan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya mohon maaf. Subhanakallahu wabihamdika. Asyidu anla ilaha ilaha anta astagfiru wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami. Dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!